Kementerian Perhubungan Badan Pengaturan Jalan Tol bersama Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta melakukan uji kelayakan terminal terpadu Pulau Gebang sekaligus uji coba pintu tol Pulau Gebang yang menghubungkan terminal dengan jalan tol Jakarta Outer Ring Road Senin 6 Juni 2016. Uji kelayakan ini dilakukan tim pemeriksa yang beranggotakan sekitar 20 orang. Mereka memeriksa kondisi terminal, kemudian memeriksa seluruh bagian yang ada di gate tol seperti lampu penerangan, AC, sistem otomatis masuk tol, IT, dan sebagainya, termasuk rambu-rambu jelang masuk tol dan saat keluar tol. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andrian Sah, mengatakan saat ini pihak BPJT tengah melakukan pengecekan dan persiapan terhadap gate tol karena nantinya secara teknis BPJT lah yang akan mengoperasikannya. Selain itu, pengoperasian gate tol masih menunggu pengecekan dari BPJT. Lebih lanjut, Andrian Sah menambahkan secara kasat mata kondisi terminal dan sarana penunjang sudah baik dan siap dijalankan, namun perlu perbaikan dan penambahan sarana-prasarana seperti rambu-rambu lalu lintas baik dari dalam tol menuju terminal maupun sebaliknya. Mereka nanti akan melihat kesiapan gate. Kenapa mereka yang melihat, meneliti? Karena secara teknis mereka lah yang nanti akan mengoperasionalkan. Nanti catatan-catatan apa saja yang harus segera dilengkapi. Setelah itu, sebenarnya surat dari kementerian yang tadi ditunjukkan sudah ada. Setelah itu, nanti akan ada berita acara. Berita acara itulah yang menjadi mungkin penoman disampaikan kepada BPJT untuk mengeluarkan izin pengoperasian dari gate-nya itu. Kalau laporan dari JLJ, sistem itu semua sudah berjalan. Sudah 90 persen lah. Tinggal nyambung saja. PLN juga sudah selesai. Sudah tidak masalah semua, ya memang ada catatan-catatan. Termasuk tadi, mau keluar tol menuju terminal, itu tidak ada rambu peringatan. Sementara itu, koordinator tim pemeriksa BPJT, Bambang Eko Hardianto, mengatakan, peninjauan terminal Pulau Gebang sendiri dalam rangka memeriksa dan menilai kesiapan dari jalan akses keluar masuk tol. Saya dan tim ke sini ini adalah dalam rangka memeriksa dan menilai kesiapan untuk bagian yang terkait dengan jalan tol. Jadi akses keluar dari jalan tol, masuk ke dalam terminal, kemudian keluar dari terminal masuk lagi ke jalan tol. Dari cara fisik sih sudah selesai. Hanya perlu beberapa penyempurnaan di sebelah exit tadi. Ada beberapa markah yang tinggal sedikit sebetulnya. Kalau dari sisi gerbang tolnya, rasanya sudah siap. Itu saja. Kami cek, tapi kita lihat bersama secara fisik sih sudah selesai. Hanya beberapa tinggal melakukan komisioning atau testing-testing sebentar. Agak sampai sebetulnya. Justru itu yang sedang kita lihat. Jadi kita habis ini akan melakukan pertemuan sekali lagi. Dari situ akan terlihat tim kami menemukan apakah ada hal yang masih perlu disekunakan. Dari Jakarta Timur, Wahyu Bin Nanjar memberitakan.